Orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'an, itu kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersama malaikat. Orang yang mahir, orang yang pandai, orang yang hafal, menjaga bacaan Al-Qur'annya, senantiasa bersama malaikat-malaikat yang mulia dan yang senantiasa patuhkan kepada Allah SWT. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an, sedangkan dia terbata-bata saat membacanya, dan dia sulit ketika membacanya, dia mendapatkan dua paham. Inilah diantara keutamaan orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'an, senantiasa bersama Al-Qur'an, senantiasa berusaha menghafalkan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an juga akan menjadi syafaat bagi ahlinya, bagi orang yang senantiasa membacanya. Karena Nabi SAW menegaskan ikra'ul Al-Qur'an, fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Hendaknya kalian membaca Al-Qur'an. Karena nanti Al-Qur'an itu datang untuk memberikan syafaat kepada ahli Al-Qur'an. Yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadab gurinya, merenungkannya, dan menghafalkannya, mengamalkan isinya. Inilah orang-orang yang telah insyaAllah akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Dan Nabi SAW menegaskan, tidak boleh untuk iri kepada seseorang kecuali kepada dua orang. Salah satunya adalah orang yang diberi oleh Allah keahlian dalam membaca, dalam menghafal Al-Qur'an. Sehingga dia selalu membacanya pada siang dan malam hari.